Intro Rapat pembahasan tentang menambahkan titik Car Free Day di Kota Bontang digelar pada hari Kamis 6 Oktober 2016 di Gedung Wali Kota Ruang Rapat Utama Sekda Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota yang diwakili oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Humas Pupuk Kalimantan Timur, Humas Pemkot Bontang, Kasat Lantas Porles Bontang, dan Kepala Bidang Pelaksana Harian Badan Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bambang Cipto Mulyono mengatakan, pihaknya akan menambahkan lokasi keberadaan Car Free Day yang sudah ada beberapa titik Car Free Day yang ada di Kota Bontang. Penambahan titik lokasi Car Free Day sehari dengan haram Wali, minimal di Kota Bontang itu ada tiga titik Car Free Day di Bontang Barat, di Bontang Utara, kalau di Bontang Utara kan sudah ada di depan Ramayana, sudah enam tahun, kemudian di Bontang Selatan. Bambang Cipto Mulyono kembali menambahkan, ada dua lokasi yang akan dijadikan Car Free Day, yaitu di Jalan Hayam Muruk dan di Jalan Selat Selayar. Hasil keputusan rapat kita bahwa karena di Bontang Selatan ini ada dua titik yang mau dijadikan lokasi Car Free Day, yaitu di Jalan Hayam Muruk dan di Jalan Depan Pembensin itu, karena ini ada, menyangkut juga di situ ada wilayah Pembensin, maka masih akan dikaji oleh Pak Kasat Lantas Kores Bontang, nanti selanjutnya akan diputuskan, karena masih akan dilakukan simulasi lagi untuk jalan di Bontang Selatan. Sementara itu Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Irawan Setiono mengatakan, pihaknya akan mensiagakan personilnya untuk menjaga area Car Free Day. Untuk dari personil Lalu Lintas, kami ada pusat personil yang setengah setiap hari minggunya, kami gabungkan dari peket staf maupun peket RTMC, kami akan fokuskan beberapa titik saja, mungkin dari Semarai, Mayana maupun di BWI GORPKT. Itu karena tidak terlalu banyak penutupan jalan, kami akan fokuskan pertemuan personilnya kami di udara titik tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.